Hai selamat datang kali ini saya akan berbagi tutorial membuat taplak racut dengan motif bunga dengan teknik disambung untuk benangnya masih sama ya saya menggunakan benang 100% perbahan poliester dengan merk poliseri dan menggunakan hak pen nomor lima atau ukuran 3 mm sedangkan ukuran benangnya 1,2 mm kita buat slip note ya lapan rantai slip stitch pada rantai yang pertama selamat menikmati tiga rantai ke atas ditambah satu rantai lagi jadi a total ada empat rantai 1 double croce 1 rantai 1 double croce 1 rantai pulangi sampai 11 kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati slip stitch pada rantai yang ketiga satu dua tiga kita buat 3 rantai ditambah 2 rantai untuk spasi beri jarak 1 rantai dan buat 1 double crochet di rantai berikutnya atau tepat di double crochet rajutan di bawahnya seperti ini lebih mudah tepat di double crochet di bawahnya buat 2 rantai lagi satu double crochet ulangi sampai 11 kali slip stitch pada rantai yang ketiga slip stitch lagi ke dalam spasi rajutan 3 rantai dan 3 double crochet selamat menikmati selamat menikmati isi setiap spasinya dengan 4 double crochet sampai 11 kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Slip stitch pada rantai yang ketiga Satu, dua, tiga Lanjut membuat delapan rantai Slip stitch pada rantai berikutnya Lantai di depannya Tepat di depannya lagi Membuat single crochet Sebanyak 10 kali Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah single crochet 10 kali Slip stitch pada rantai depannya Dan membuat delapan rantai kembali Diulangi masing-masing 4 kali Selamat menikmati Nah ketemu delapan rantai yang pertama Kita masukkan slip stitch pada delapan rantai Yang berbentuk setengah lingkaran ini Kita buat 4 rantai Dan triple crochet sebanyak 7 kali Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati setelah 8 triple croce kita buat 5 rantai kemudian membuat 8 triple croce kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika 8 triple croce selesai kita slip stitch pada rantai yang keempat lanjut membuat 3 rantai 1 double croce di rantai yang sama 1 double croce lagi di rantai berikutnya 5 rantai 1 double croce di rantai selanjutnya di depannya 1 double croce lagi di rantai depannya ditambah dengan 3 rantai di rantai yang sama slip stitch selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati empat kali selamat menikmati yang kelopak kecil selip lagi pada rantai yang keempat kelopak yang besar satu dua, tiga, empat gunting penang tarik saja kemudian pada ujungnya dimatikan supaya penangnya tidak kemana-mana selamat menikmati sebelum menyambung saya akan tunjukkan bagaimana caranya bila menggunakan dengan warna yang berbeda selamat menikmati 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 Buah dua rantai. Kaitkan. Buat kembali tiga rantai. Jadi totalnya tetap lima ya. Lanjut membuat delapan triple crochet. Kita kaitkan kelopak yang kecil. Dengan membuat dua rantai. Lanjutkan tiga rantai. Dan lengkapi kelopak yang kecil. Kembali kelopak ini minus ayat marvel. Baik Kurumu, baik Bilip ini terkena kita cepat. Dan terdengar dan selamat menikmati. Petun 5. Ensin ini juuridat teruskan. selamat menikmati 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 selamat menikmati